Oke Halo selamat sore yang sudah bergabung di Kampun lagi on air Episode ngartis ngobrol bareng Melody Ramdhani Laksani Mungkin teman-teman udah ada yang tau juga gitu Kalau misalnya emang kalian sering ikutin JKT48 Kalian udah pasti tau lah dengan Melody ini siapa gitu kan Kalau buat yang baru join atau yang udah join dan belum tau siapa itu Melody Nur Ramdhani Laksani Well dia adalah ex-member dari JKT48 Yang sekarang akhirnya menjabat sebagai general manager dari idol group Yang bisa dibilang, bukan bisa dibilang sih Memang kenyataannya adalah yang idol group terbesar di Indonesia gitu Nah di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Melody Seputar JKT48 Dan beberapa hal yang mungkin menjadi miskonsepsi Untuk teman-teman yang tidak terlalu mengikuti mungkin ya Dengan JKT48 Oke jadi kita langsung undang aja ya Melody untuk live bareng kita Oke kita coba Oke Dulu Dimana ya Nah Oke Dan buat teman-teman yang udah join juga dan punya misalnya punya pertanyaan untuk Melody Langsung aja tulis di kolom komentar Nah ini kita udah gabung dengan Melody Halo selalu sore Melody Sore Wih buset Wih buset Sehat ya semua ya Sehat Kalau dia juga sehat ya Oke Lagi di mana nih? Di rumah kah? Halo Halo Ah ya Oh gitu Oke Nah sore hari ini kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Ngobrol-ngobrol santai gitu kan Nah Teman-teman ini juga yang udah pada join Mungkin Sebagian besar udah tau kali Siapa sosok Melody gitu kan Tapi pasti juga ada yang Tidak mengenal siapa sih sosok Melody ini gitu kan Siapa tuh? Mana sih? Telat nih ngikutinnya berarti ya gitu kan Oke jadi Setelah Graduate lah dari JKT48 gitu kan Dan sekarang menjabat sebagai General Manager dari JKT48 Kesibukan Melody di belakang layar ini Tambah menggunung gak sih? Kesibukannya lumayan ya Kalau misalnya dibilang Kalau misalnya gak sibuk Gak mau juga gitu ya Jadi Iya Apalagi kan sekarang juga Jadi Kegiatannya juga Kegiatan Pastinya tuh ada Kegiatan yang talent Gak ada gitu Cuma bisa dibilang Lebih sibuk gak sih Menjadi member Atau seorang General Manager gitu kan Karena GM loh ini Jadi sebenarnya Menurut aku sih Sama sibuk ya Karena kalau misalnya Apa namanya Sebagai member kan Sibuknya tuh ya Latihan tuh yang pasti Benar Ada recording juga Terus ada Prolog Oke Jadi staff itu Pasti sibuknya dengan Rapat Sama diskusi Gitu dengan pihak internal Maupun eksternalnya 48 Oke Nah bicara soal rapat nih kan Apalagi di tengah situasi pandemi Seperti ini Rapatnya nih Kurang lebih pasti Membahas tentang Ya pastinya JKT48 juga Karena beberapa programnya gitu Nah yang Mungkin teman-teman juga Penasaran gitu kan Biasanya JKT48 Aktifnya di teater Sekarang nih Di tengah situasi seperti ini Mereka ngapain aja sih Gitu kan Karena Ya kan harus berjarak juga gitu Sekarang kan Gak memungkinkan gitu Untuk aktivitas di teater gitu Nah Misalnya Kegiatan Di teater kan memang Lagi vakum ya Betul Untuk Datang itu memang lagi vakum Karena kan protokol itu Emang Apa ya Salah dijelaskan dengan Kata-kata Iya Lagi belum bisa Jadi kalau misalnya sekarang Untuk kegiatan Anak-anak masih tetap ada Kayak misalnya latihan Tapi pasti dengan Prosedur Atau protokol Yang memang Kita ikutin Sesuai anjuran pemerintah Gitu kan ya Jadi latihan Vokal itu tetap ada Latihan dance-nya juga Tetap ada Tapi memang Misalnya kan kayak latihan tuh Biasanya Satu Apa Satu tim tuh Misalnya ada lebih dari 10 Kalau Gak bisa sebanyak itu Jadi dibagi-bagi latihannya Yang pasti tetap mengikuti Standar lah ya Imbauan dari pemerintah ya Wip Jatuh Ada shooting-shooting sih Untuk pembuatan konten Kayak misalnya Youtube-nya JKT48 Yang kayak gitu Masih ada juga Oke itu masih jalan ya Oke Nah ini juga yang menarik nih kan Kemarin gue sempet Ya to be honest aja sih Sebenernya gue juga fansnya JKT48 gitu Walaupun belum lama Dari 2000 Member favorit Apa coba? Member favorit? Astaga Gak enak Jadi gini Sebenernya udah tahun 2018 gitu Gue mulai seneng sama JKT48 Ketika Yona Diangkat Jadi K3 tuh Kaptennya kan Cuma Ya Kayaknya lebih seru Untuk mendukung tim JC Jadi OC gue sih Sebenernya Gaby gitu kan Bener ya Gitu Akhirnya tentang JKT48 ya Iya Oke terlepas dari itu semua gitu kan Gue berusaha netral Gue berusaha netral Ini kan kemarin juga gue sempet ngikutin juga Katanya JKT48 ini Sempat membuat program Merayakan pernikahanmu gitu kan Betul Itu sebenernya Seperti apa sih gitu Atau itu tuh program apa sih Merayakan pernikahanmu itu gitu loh Kalau misalnya merayakan pernikahan Jadi itu Baru dari JKT48 nih Takut salah nih Takut salah Iya 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 Tenang Pernikahanmu ini Adalah salah satu program Yang kita laksanakan Sebagai Bentuk dukungan kami Terhadap pasangan-pasangan Yang menikah di tengah pandemik Seperti ini Oh oke Pastikan kalau misalnya Udah ada yang rencana Berapa tahun lalu Mereka menikah tahun ini Terus Taunya pandemik Gini kan pasti Mereka tuh Kayak Darinya tadinya excited Terus Tiba-tiba kan pasti Jadi down ya Iya iya Support gitu Karena kan dimanapun Namanya menikah itu Adalah ibadah ya Jadi kita pasti support Asli Asli Oh oke Merayakan pernikahan Pasangan tersebut Dalam bentuk Video ucapan Dari member kami Dan juga Performance Dari lagu Rapsodi Yang akan kami kirimkan Ke pasangan tersebut Gitu loh Oke Berarti itu Sebenarnya kayak Bisa dibilang video greeting gak sih Dari JKT Verted Untuk couple Iya Selamat nikah Selamat nikah Bahagia selalu Sampai akhir hayat Misalnya seperti itu ya Dan kita juga Menyirimkan Video performance Lagu Rapsodi Tau dong lagu Rapsodi Oke Iya lah Pasti Cuma bedanya Ini lebih Eksklusif Jatuhnya ya Sebenarnya ya Betul Untuk para kapal Oh gitu Nah ini buat temen-temen Jadi yang Fans JKT Verted Yang udah join juga Terus misalnya Emang udah ada rencana Buat nikah Ini di tahun ini Dan harus ketunda Gitu kan Mungkin bisa ikut langsung ya Merayakan pernikahanmu Gitu ya Siapa yang mau Menikah Atau misalnya temennya Mau nikah Gitu kan Kasih surprise Ini juga maksudnya Pendaftarannya pun Nggak dipungut biaya Gitu Jadi memang Tinggal mengisi formulir Mengisi Dari 48.com Merayakan pernikahanmu Jadi masuk aja Websitenya Terus dari pihak kami Akan menghubungi Pasangan-pasangan yang terpilih Jadi program ini itu Oke Udah gratis Dan itu semuanya bisa langsung Mandiri ya Ngerjain ya Langsung ke situs CGKT48 ya Nah itu buat temen-temen tuh Yang udah pada join Boleh langsung tuh Mungkin temennya Ada yang mau nikah Gitu kan Langsung aja ke situs CGKT48 Bisa langsung daftar juga ya Untuk merayakan pernikahanmu Gitu kan Nah Ini yang menariknya ya Terlepas Gue juga sebagai pengagum ya Bukan pengagum Fansnya CGKT48 Gitu kan Sebagai Dan Melody Sebagai GM Dan juga Ex-member gitu Sebenarnya Masih ada gak sih Miskonsepsi gitu loh Di masyarakat Terutama yang di luar Fans CGKT48 ya Terhadap CGKT48 sendiri Gitu kan Karena Jujur aja ya Dulu gitu kan Ketika Ketika gue belum jadi Fans Dan selalu jadi fans Gitu kan Masih ada kok orang-orang yang ngomong kayak Kok lu Demen sih gitu kan Nama CGKT48 gitu Apa spesialnya gitu kan Terus juga Itu kan masih anak-anak muda Semua gak Hal dulu gitu kan Nah kalau saya Dari sisi Melody sendiri Sebenarnya masih ada gak sih Miskonsepsi yang Muncul gitu loh Terhadap GKT48 sampai sekarang Ini menurut Pendapat pribadi ya Kalau misalnya menurut aku GKT48 sendiri kan Sebenarnya gitu ya Dibanding dulu Bisa diterima Oleh Lebih luas Dalam arti kan Kalau misalnya dulu kan Taunya cuma Mungkin yang tahu tentang Idol group Mungkin tahu Cuma lingkupnya itu aja Tapi kan Waktu sampai sekarang tuh Udah mulai Lebih luas gitu Orang-orang yang tadinya Bukan fans JKT pun Jadi bisa jadi fans JKT Tapi Aku ya Miskonsepsi Tetap ada ya Jadi Aku Mau jelasin Singkat aja gitu Disini ya Oke Menurut aku tuh ya JKT48 ini Bisa dianggap Sebagai sekolah Yang mendidik Dan juga Membantu Murid-murid Dalam arti murid-murid Itu membernya ya Member JKT48 Nah untuk mencapai Mimpi mereka Karena Memang disini kan Kita meraih mimpi gitu Dan Aku yang pernah Menjadi member tuh Memang Mimpinya tuh Tinggi gitu Jadi setiap orang tuh Pasti punya impian Dan mimpinya tuh Pasti yang besar gitu ya Jadi disini tuh Berisi Gadis-gadis remaja Yang mimpinya tuh besar Yang mempunyai mimpi Jadi kita tuh Sebagai Wadah gitu ya Seperti sekolah Yang mensupport mereka Untuk meraih mimpi mereka gitu Dan selama proses itu Langsung Para fans juga dapat terlibat Dan melihat perkembangan Member-member dari JKT48 sendiri Dan Menurut aku Salah satu Hal yang Spesial sih Karena Misalnya Fans itu melihat Dari Misalnya dia Dukung satu orang nih Terus Misalnya Mendukung Si A nih Si A tuh misalnya Tadinya kayak Pemalu gitu kan Gak ekspresif Tapi misalnya Salah satu fans itu Mendukung gitu Ngasih masukan Gitu kan Kamu nanti Gini Gini Gitu kan ya Baik dari sosmed Atau misalnya Handshake Gitu kan ya Nanti Member ini tuh Pasti lama-lama Akan berkembang gitu Nah disitulah Apa Yang dirasakan Antara member Dan fans Gitu loh Pasti Sendir lah Misalnya kayak Kamu nih Misalnya Ngedolain Seseorang gitu ya Terus Ngeliat Seseorang ini Tadinya tuh Misalnya Yaudah Misalnya Cuman lucu Gitu Gemes Tapi Lama-kelamaan Dia bisa Misalnya Suaranya tiba-tiba Latihan terus Suaranya jadi bagus Terus bisa main Alat musik Itu lebih feelnya Dapet ya Wah Ini gue seneng Support dia Dari yang tadinya Gak bisa apa-apa Jadi Bisa Apa namanya Melakukan sesuatu Gitu Iya sih Bener-bener Berarti juga bisa dibilang Sebenernya GKT 14 Misalnya Memberikan Kayak apa ya Sarana Untuk para member Selebihnya Itu Tergantung kerja keras Dari para member juga gitu Dan mereka gak jadi Idol yang instan Sebenernya ya Iya Betul Oke Wah itu Nilai lebih sih Nah cuman nih Menurut Melody sendiri Gitu kan Dari Jaman Wah buset ya Dari jaman Orok Sampai sekarang JKT 48 itu Masih tetap bertahan gitu Dan melalui beberapa Trend juga Maksudnya Ketika gue inget loh Itu ada trend Dimana Kayak idol group Atau Maksudnya Girl Girl band mungkin gitu Atau grup-grup yang lain Rame gitu Setelah itu pudar JKT 48 masih tetap ada Gitu kan Sampai hari ini Nah Kalau menurut Melody Gitu kan Apa sih Yang sebenarnya Membuat Si JKT 48 ini Bisa tetap bertahan Gitu loh Bahkan Sampai fansnya pun Regenerasi gitu kan Gak cuma membernya doang Gitu Nah itu Melody apa tuh Menurut aku Itu tuh Yang pasti ya Itu tuh ada dua hal Yang pertama Adalah dikungan dari fans Dan yang kedua itu Adalah semangat Dari Parti Jadi memang Saling melengkapi aja gitu Pasti kan seseorang Penyemangat gitu ya Nah si penyemangat ini pun Pasti Apa namanya Butuh support gitu Jadi memang Saling melengkapi Antara dukungan fans Sama semangat Dari member ini sendiri Gitu Oke Nah ini kita Sampai sekarang Bertahan ya Karena membernya Masih ada Masih semangat Dan ada fans Pastinya yang selalu Mendukung mereka gitu Sampai saat ini Oke Dan gak sedikit Ada fans yang loyal Malah ya Dari jaman dulu Walaupun mungkin Idolanya Idolnya udah Graduate Dia masih tetap stay gitu Untuk mendukung JKT48 Nah yang menarik Ini nih tapi Bisa dibilang Ya kita gak bisa Nentuk mata lah Maksudnya gue juga Ngeliat Ada beberapa member Yang mungkin ya Bisa dibilang Punya privilege gitu Contoh misalnya gitu kan Kita tau Afika Sempat rame tuh kan Maksudnya Dia punya keuntungan Karena dia dikenal Sebagai Sosok artis Model Model cilik lah ya Kita bilang ya Pada dulu Eh jaman dulu gitu Dan sekarang masuk member JKT Nah kira-kira gitu Member-member yang mungkin Punya privilege seperti itu Itu bakal ngejamin gak sih Mereka bakal sukses Di JKT48 Atau mungkin sesudahnya lulus gitu Sebenernya Itu tuh tergantung sih Masing-masing Misalnya ada yang Sebelumnya udah pernah jadi talent Gitu kan ya Tapi ya Itu balik lagi ke membernya Kalau misalnya Dia memang serius disini Gitu Dan semangat ya pasti Akan berhasil gitu Tapi kalau misalnya Dianya gak Niat Atau misalnya gak serius Ya pasti akan Gak sesuai Ekspektasi orang-orang juga Gitu Jadi Belum tentu gitu Misalnya yang Selain Afika ya Pasti kan beberapa member juga ada Misalnya yang dulunya memang talent Gitu ya Tapi sebenarnya Kalau misalnya Seperti Afika Kan Afika mungkin Salah satu contoh yang Punya Apa namanya Punya bonus lah Dari yang dia bawa Tapi Dia ini memang Mantan artis cilik gitu ya Kayak model cilik gitu ya Ya mungkin itu nilai plus dari dia Tapi untuk Dia sukses atau tidak Itu tergantung dia gitu Tergantung dia semangat Atau Tidak disini Jadi ya Setiap karena Punya perlakuan yang sama Oke Nah yang ini juga Setelah tadi kan Kita bahas soal kayak Beberapa nilai plus lah Yang dimiliki oleh member Ada yang menariknya Dan tidak bisa dipungkiri juga sih Ketika kita bicara GKT48 Ada beberapa nama besar gitu loh Yang pasti terngiang Untuk fans sendiri pastinya Atau masyarakat di luar sana gitu Yang mungkin gak ngikutin GKT48 Sebetulnya misalnya kayak Zara Melody sendiri gitu kan Nabila gitu Nama-nama besar ini juga Akhirnya memang Apa ya Terbukti gitu loh Kalau mereka sukses Dan memang Wah mereka nih idol yang keren gitu loh Nah cuman gitu kan Setelah mereka Mesti ada yang lulus juga Graduate gitu kan Kalau menurut Melody sendiri Semua menjadi seorang member GKT48 itu Masih keren gak sih Sampai sekarang gitu loh Masih keren atau enggak Kalau misalnya aku sendiri gitu ya Pasti untuk Kayak seseorang ya Aku pasti merasa keren sih Apalagi Aku Ini Aku sebagai GM Theater kan ya disini ya Iya Iya betul Di apa namanya Masih Ngerasa keren gitu Seperti Staff GKT48 Walaupun misalnya Pastikan Kita pasti punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing gitu ya Tapi Aku sendiri Merasa keren gitu Jadi staff GKT48 Dan aku rasa Zaman sekarang Untuk Apa namanya Idola gitu ya Idola Indonesia gitu ya Gadis remaja Ini Kalau kalian ngefans Ya menurut aku itu Suatu kebanggaan juga gitu Karena Pasti setiap orang Kalau misalnya ngefans seseorang itu Punya alasan dong Kenapa gitu Betul Ya kan Jadi Ya mungkin Kalau misalnya orang Ah GKT48 gitu ya Ah paling itu Garis-garis yang lucu-lucu Masih kecil-kecil Pada gitu kan Tapi kan dibalik itu semua Mereka punya cerita gitu Jadi menurut aku Ya setiap orang Pasti punya Apa namanya Yang ngefans sama seseorang itu Punya alasan Kenapa dia Bisa ngefans gitu Jadi ya Menurut aku Untuk seseorang yang bener-bener ngefans Dan support gitu ya Support Bener-bener support Support dari awal Atau baru Tapi sampai sekarang Dan konsisten Itu menurut aku keren sih Karena mereka punya alasan sendiri Kenapa mereka bisa ngefans Misalnya Misalnya Tadinya kan Dia tuh gak semangat gitu kan ya Aduh aku mau skripsi nih Gitu kan Gak semangat Terus tiba-tiba Pasti nyari ini dong Nyari semangat gitu ya Eh ngapain ya gue gitu Biar semangat Tiba-tiba Misalnya Ngeliat JGT48 gitu kan Ih lucu ya gini Terus tuh ngikutin Terus jadi tiba-tiba senang Ya itu kan jadi penyemangat juga gitu Jadi menurut aku Tentu keren Seseorang yang ngefans sama JGT48 Atau idola mereka Siapapun itu Oke Bener sih Apalagi kan juga nih Member JGT48 Ada yang udah kuliah Ada yang masih sekolah juga Jadi bisa dibilang mereka juga Apa ya Punya Keseharian yang pastinya relate gitu ya Dengan para fans gitu loh Nah Ini nih Yang paling gue penasaran Ini sebenernya Rasa penasaran gue juga sih gitu Sebenernya gitu kan Sebagai Ex-member Yang sekarang akhirnya menjabat sebagai General Manager di JGT48 Apakah Melody ini tau gitu Keberadaan Fans-fans militan di luar sana Maksud gue gini Jujur ya Gue ketika Belum Apa ya Menjadi fans orang JGT48 Dan sesudah menjadi juga Gue cukup kaget Ada kayak kolektif Kita sebut aja Ya Musik-musik underground lah gitu Temen-temen yang bermain musik underground Ternyata mereka ngebangun sebuah kolektif Dan membuat acara tribute To JGT48 gitu Nah Melody sendiri gitu kan Sebagai General Manager Tau gak sih keberadaan Para fans militan ini gitu Karena kan Mungkin banyak yang ngeliatnya tuh Oh fans JGT48 Pastinya tuh bakal ngikutin Acaranya di theater gitu kan Gak taunya sebenernya ada gitu loh Bahkan kemarin tuh Tahun kemarin di 2019 tuh Di Jakarta ada Di Jogja juga ada gitu loh Tribute to JGT48 gitu Nah Melody tau gak tuh Tau lah tau Berada-berada Tau ya Wah Nah Walaupun misalnya Apa namanya Aku gak cari Misalnya nih ya Lagi gak Sosmet misalnya gitu ya Tapi pas aku buka sosmet Pasti ada laporan kok gitu Atau misalnya Ada yang DM Atau ada yang mention Teh ini ada loh Yang lagi tribute to JGT48 Teh ada loh Yang lagi lagu ini gitu Jadi aku pasti bacain Dan aku tau Aku tau kok Menurut aku Bukan cuma aku aja Kok yang tau Maksudnya staff-staff JGT48 Member-member JGT48 Pasti tau kok Misalnya kalian berbuat sesuatu Untuk kita Apalagi Tribute tuh Berarti mereka tuh Mengapresiasi kita gitu kan Mungkin itu juga bentuk Rasa terima kasih mereka Untuk kita gitu Biasanya maksudnya Kita yang perform Gitu untuk mereka Tapi Seolah-olah mereka kan Yang perform untuk kita gitu Jadi ya Kita pasti tau gitu Oke Nah Ini kan bilangnya tau nih ya Apakah Nanti gitu Entah Tahun depan Atau mungkin besok kali Ada program baru gitu kan Kolaborasi antara JGT48 Dan Para fans gitu Yang mungkin sering bikin Acara-acara tribute Untuk JGT48 Atau acara gathering gitu kan Mungkin gak sih ada Kayak acara kolaps gitu Antara JGT dan Fans-fans yang Ngebuat acara-acara di luar Theater gitu Sebenernya untuk Apa namanya Kolaborasi itu Dulu kita pernah ngadain Jadi Waktu itu kita Handshake event Kalau gak salah Waktu dulu Manatsuno Sounds good ya Jadi tahun berapa Itu udah Beberapa tahun lalu Ada Memang ada Fans yang perform Di acara handshake kita Jadi emang ada audisi gitu loh Jadi mereka perform Acara handshake kita Dengan audisi gitu Itu Sangat untuk Apresiasi juga gitu Baik dari mereka Ataupun kita gitu Jadi Itu udah pernah ada Tapi mungkin nextnya Bisa kita adain lagi Atau misalnya Apa Permintaannya juga banyak Gitu kan Jadi mungkin bisa kita Pertimbangkan gitu Untuk diadakan lagi Oke Wih Cakep Nah ini juga tadi Gue sekelbatan nih ya Gue ngeliat ada kayak Komen-komen dari Temen-temen yang udah join Kamelodi gitu Apa sih kriteria Seorang member Untuk bisa ditunjuk Sebagai kapten Entah misalnya Kapten tim Atau kapten dari JKT48 gitu Itu apa tuh Banyak sih Banyak hal Jadi Kalau Kapten tuh kan Pasti tanggung jawabnya tuh Lebih besar ya Dibanding member yang lain Karena Setiap member Pasti punya Tanggung jawab yang sama gitu Dan kepercayaan yang sama Tapi Untuk Apa namanya Seorang kapten Pasti punya Tanggung jawab yang lebih Yang lebih berat Ya Ya wajar ya Maksudnya Memang Pasti Bisa jadi contoh Untuk Member-member yang lain Dan juga Pasti lebih disorot Sama Apa namanya Sama Fansnya gitu kan Terutama Jadi kalau untuk kriteria sendiri Banyak hal sih Jadi Mungkin Kita juga pasti sering bacain Misalnya Masukan-masukan dari fans Misalnya Wah ini cocok jadi kapten Ini cocok jadi kapten Gitu Kita juga Pasti catat itu Gitu Oh ini mungkin yang Apa Fans suka Dia jadi kapten Tapi kan Di balik itu semua Kita sebagai yang Internal gitu Kita yang lebih tahu gitu Siapa sih sebenarnya Yang cocok jadi kapten Terutama member-member Karena member-member kan Lebih Apa namanya Lebih deket satu sama lain ya Lebih sering bersama gitu Nah staff juga Hampir tiap hari Dan mereka juga Memperhatikan Jadi memang Penilaian tersebut Kriterianya Bukan hanya dari fans Yang melihat Tapi member yang lain juga Dan staff juga Karena kita punya penilaian Sendiri-sendiri Baik dari misalnya Etitude mereka Gitu Cara mereka sosialisasi Terus misalnya Dia on time Atau enggak Bagaimana Dia bisa dipercaya Atau misalnya Dia tanggung jawab Enggak sih Kalau misalnya Dikasih Apa namanya Sebuah tugas Gitu Jadi kriterianya Banyak Apa ya Bukan hanya dari Satu sudut pandang aja Bukan dari aku aja Misalnya aku ngomong Gini-gini Enggak gitu Jadi kita bisa Kita juga nanya-nanya gitu Pasti sebelumnya Sama member-member yang lain Yang ini gimana sih Menurut kamu yang cocok Jadi kapten siapa sih Itu pasti ada Percakapan internal Sebelumnya gitu Dan pasti staff itu melihat Oh Ini nih Walaupun misalnya Kadang ada yang Misalnya dia punya Sifat Kepemimpinan nih Tapi gak terlihat Sama member yang lain Ataupun sama fans Tapi Staff itu Pasti tahu gitu Oh iya Dia kalau dikasih Tugas itu Bener-bener lakuin dengan baik Jadi Banyak lah Pokoknya banyak hal Yang jadi pertimbangan Untuk Seorang member Menjadi kapten Kompleks juga ya Untuk kriterianya ya Kriterianya itu Bukan kayak Ini kan fansnya banyak Ini kan dewasa banget Ya tapi kan Kalian melihat dewasa Hanya dari sudut pandang kalian Gitu Sedangkan mungkin Banyak yang lebih dewasa lagi Selain dia Misalnya gitu ya Dan itu berarti Gak tergantung Seberapa lama Dia udah ada di JKT48 juga ya Maksudnya Masanya dia sebagai member Gitu ya Gak Oke Nah ini juga Ada Rasa penasaran nih Gitu kan Dari orang-orang di luar sana Mungkin Yang gak ngikutin JKT48 Sebenarnya Apa sih Gitu kan Peraturan-peraturan JKT48 Ketika menjadi member Ketika menjadi member Ketika menjadi member Apa sih peraturan-peraturan JKT48 yang kira-kira Wah ini cukup Memberikan Apa ya Pressure juga gitu loh Sebagai seorang member Ada gak sih itu Kalau misalnya untuk Peraturan-peraturan Ya samalah Misalnya Semacam mungkin Manajemen lain Atau misalnya Seperti sekolah-sekolah Yang pasti kita Harus Menjunjung tinggi Nilai positif Gitu Apapun itu Misalnya Apa namanya Tidak Apa namanya Tidak Ya kayak misalnya Tapi kalau misalnya Peraturan tuh gimana ya Untuk Internal tuh Pasti kita Ngomong gitu Misalnya selalu berbuat baik Jangan bicara kasar Kayak gitu Itu tuh Udah jadi Kewajiban untuk Seorang member Harus dilakukan Oke Nah ini juga Misalnya nih ya Pasti Anak jaman sekarang tuh Kadang untuk Di sosmed itu Pasti Pengen Seperti masa kini ya Misalnya Anak-anak gaul gitu Tapi Kita tuh Boleh Seperti itu Tapi dengan Norma-norma Yang berlaku gitu Sepan satunya Harus Misalnya kayak Ngomongnya Seenaknya tuh Nggak bisa gitu Karena kita tuh Selalu disorot Dan Apa namanya Selalu diperhatikan gitu Terutama sama fans Jadi kita Harus bener-bener Menjaga gitu ya Menjaga Nilai-nilai Apa namanya Kebaikan Dan nilai positif itu Oke Melody Nih gue sempet melihat Kelebatan juga Di kolom komentar nih Ada yang Request nih Wala Kamelody Coba ngomong Eleh Pake nada Kamelody dong Enggak Enggak Kenapa sih Harus ngomong Eleh gitu Astaga Ya mungkin Kangen kali Ngobrol Apa Nadanya Kamelody gitu Ketika ngomong Eleh gitu Emang kenapa sih Kamelody Tidak mau Oke Itu ya Salah satu Ciri khas aja Karena itu tuh Kayak bentuk Ungkapan ya Kayak misalnya Orang tiba-tiba Ceroboh Jatuhkan Pasti kayak tuh Daripada Kagetnya yang aneh Mendingan ya Eleh Gitu kan ya Itu tuh Lebih Lebih seru aja Gitu kan Iya Sunda sih Tapi itu ya Itu ya Dari aku Kalau itu emang Dari Sunda Juga dari dulu Emang ada Kalau untuk Kalau pada ngejek gitu ya Yaudah Mendingan mengekspresikannya Dengan seperti itu Eleh Atuh Gitu kan Si emang Gitu Ini gak Ekspresinya harus Lebih ekspresif Jadi dipanjangin Gitu Eleh Gitu loh Iya Beda ya Lebih panjang Oke Ini juga Gue kan sempat Ngobrol-ngobrol juga Sama teman-teman Dari fans JGT48 Banyak yang nanyain Kira-kira Kapan JGT48 Akan Show lagi Ke kota-kota lain Yang di luar Jakarta Mungkin masuknya Ke program ribu sekali ya Bukan Bukan program ribu-ribu Sekarang ganti Namanya udah One Nah Kamu gak Harusnya Aduh Astaga Maaf Nanti cowok lagi Siap Programnya One Kalau misalnya untuk ke kota-kota Atau misalnya luar pulau gitu ya Itu tuh memang ada namanya program JGT48 Sirkus Nah untuk saat ini Karena kondisinya masih pandemi Memang apa namanya Lebih Kita juga Mengikuti keadaan Apa ya Mengikuti aja Aturan pemerintah gitu kan ya Karena memang masih Dalam keadaan seperti ini Jadi kayak teater aja kan Harusnya hampir tiap hari buka gitu Ini kan Belum bisa Jadi apalagi mungkin JGT48 Sirkus Keluar kota Atau keluar pulau Mungkin itu Masih belum Terpikirkan untuk di tahun ini Jadi kita emang ke beberapa kota Di Pulau Jawa Baik Pulau Jawa Pulau Sumatera Kalimantan Ataupun Sulawesi Jadi karena biasanya Fans itu kan ada namanya fans far ya Mereka jauh gitu Terus Untuk datang ke Jakarta gitu Untuk ke teater tuh kan Pasti butuh perjuangan Harus nabung dulu Tidak ada yang menempuh Perjalanan udara Darat Air Gitu kan Nah ini tuh memang Salah satu Bentuk apresiasi kita Untuk fans yang Lumayan jauh gitu kan Dari Jakarta Jadi kita memang Mendatangi mereka Gitu Oke Ih gue nih pak Namanya Sirkus Bener-bener Sorry-sorry Udah lama Terakhir gue ikut Yang tahun 2000 berapa tuh Di Malang tuh 2018 kah Yang masih tur Jawa itu Sebelum ke luar pulau Oke-oke Tapi terlepas dari itu nih Jadi ditunggu aja nih ya Buat temen-temen Yang fans JGT Yang lagi Ikutin live Kapan Naga On Air kali ini Ditungguin aja Untuk Sirkus di kota-kota berikutnya Nah yang menarik juga Ini kita sedikit balik lagi ya Gitu kan Apa tuh Menurut Melody Kenapa Musik-musiknya JGT48 itu Bisa sampai digandrungi Oleh para penikmat musik Underground lah Bisa dibilang gitu Mungkin karena Apa namanya Berbeda dari yang lain Mungkin punya konsep tersendiri Ya kayak misalnya ini loh Mungkin orang yang suka anime Atau misalnya orang yang suka Jepang Kan pasti Apa namanya Suka dengerin musiknya Pasti yang lebih semangat gitu ya Padahal liriknya lebih Ya mungkin Karena kita punya konsep yang berbeda Ditambah Kita juga Personilnya juga kan Nggak cuman 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan Kita member punya banyak kan Kita ada sekitar 70-an something member Ada 72 Kalau masa sekarang Itu kan banyak banget gitu Jadi Untuk seseorang mendukung itu Bisa Kayak apa ya Aku sukanya yang seperti ini Gitu Pasti Insya Allah ada gitu Misalnya yang Aku sukanya yang Agak tomboy Insya Allah ada Jadi memang Member kan berbeda-beda karakter gitu Jadi Kita punya membernya banyak Dan Orang-orang yang dukungnya pun Berbagai macam gitu Berbeda-beda Dengan Punya selera yang berbeda-beda gitu ya Jadi karena mungkin Dari konsep kita yang berbeda Jadi Banyak orang-orang juga Yang suka sama kita gitu Nah Nih Kita sudah Menuju akhir gitu kan Dari live ini Yang terakhir nih Mel Gue pengen tau nih Ya Menurut Melody sendiri Kira-kira JKT48 ini Akan ada terus Sampai kapan sih? Sampai kapan? Ya selama membernya masih ada Dan fans yang mendukungnya pun Masih ada gitu Entah itu 2, 3, 4, 5 tahun lagi Atau misalnya ternyata Sampai Apa namanya 10 tahun lagi 20 tahun lagi Kita kan gak ada yang tau Tapi selama membernya Masih ada semangat Masih ada Dan fans yang banyak yang mendukung Menurut aku Insya Allah JKT48 masih ada Gain gitu doang sedih Iya 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 Bener sebenernya Kadang-kadang pandemi kayak gini kan Kita kan Ini sedikit Apa namanya Sharing aja gitu Karena kan kita gak ada yang Seperti ini tuh Akan terjadi sampai kapan Dan tiba-tiba ada Kan waktu itu Dari Kan Ambang apa ya Hampir diambang apa ya namanya Kayak mungkin Nyaris Ini bakalan ada Masih terus gak sih JKT48 gitu ya Jadi kita tuh gak akan Mau gitu Jadi bener-bener Apa namanya Iya Harus berjuang gitu Apapun Keadaannya Dan apapun Kondisinya Kalau Kitanya masih mau Ya kita Ya tetap berusaha gitu Makanya sampai sekarang Alhamdulillah ternyata Kita masih bertahan gitu Karena waktu itu juga Sempat kita masih Bakalan terus gak sih gitu kan Pasti itu ada Ada pikiran ya Karena Kamu juga mungkin Tahu sendiri Atau yang nonton Juga tahu sendiri gitu Kondisi sekarang Banyak misalnya yang Pada bungkus Atau gulung tikar Apapun gitu Bisnis Banyak yang turun gitu kan Itu juga hampir Maksudnya terjadi juga gitu Di JKT48 Dan Alhamdulillah Berkat Apa Member dan staff Yang masih semangat Dan fans yang tetap Mendukung Tetap kita masih Pengen ada gitu Ya Alhamdulillah Kita sampai sekarang Masih ada Oke Ya harus terus ada lah ya Gitu kan Biar bisa nularin Semangat-semangat Pada para pendengarnya Oh gitu Kayak apa ya Berat hati gitu ya Bisa apa Ngomong kayak gitu Tapi lega gitu Karena kitanya jadi Sama-sama saling tahu gitu Karena mereka Kita masih butuh Dan mereka juga masih butuh Oke Oke jadi Menjelang Maghrib nih Gitu kan Iya Maghrib ya Udah mau maghrib nih Thank you banget lah Untuk Melody Atas waktu yang ngobrol-ngobrol sore ini Seru banget gitu kan Oke tetap semangat Semoga JKT terus Sukses lah ya Gitu kan Amin Dengan semua program-programnya Dan harus terus ada lah Gitu Iya Oke Iya Oke thank you banget Melody Salam buat temen-temen JKT48 Untuk staff dan para membernya Pastinya ya Dan Ya Sampai disini obrolan kita bersama Melody Thank you banget Dan buat temen-temen juga Tadi ada juga sekelubatan yang nanya gitu kan Kak kapan nih Eh apa lagu baru nih JKT48 mana lagu barunya Langsung cek aja itu Udah ada gitu kan Lagu favorite gue yang barunya itu Beach Sandal Cara ngomongnya bener gak sih Ya itulah Itu tuh Catchy banget Itu rekomen dari gue ya Gitu Untuk di lagu baru-baru ini Lagu-lagu barunya JKT48 Gitu kan Langsung cek aja di digital platform yang kalian suka gitu kan Betul Nah untuk Betul Dan untuk temen-temen juga Terima kasih banget Kita sorry banget nih ya Sebelumnya Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari temen-temen Yang gak bisa langsung ditanyakan kepada Kak Melody Untuk JKT48 juga Kita sorry banget Semoga Kedepannya lah gitu kan Di lain kesempatan nih Kita bisa Kita nyampein pertanyaan dari temen-temen semua gitu kan Yang pasti Kita juga mau ngingetin Untuk temen-temen yang join Sudah join dari tadi Atau baru join di Kapan Lagi On Air sekarang Live Instagram Kapan Lagi On Air ini Bisa kalian nonton Nanti di Instagram TV-nya KapanLagi.com Di Youtube-nya Dan di Video.com juga Gitu kan Jadi jangan khawatir Untuk yang Mungkin telat datang Atau tadi sempat keputus gitu kan Pas lagi live Bisa langsung nanti Tungguin aja ya Di Instagram TV-nya Gitu Oke jadi Sudah akhirnya dari Kapan Lagi On Air Terima kasih Sekali lagi untuk Kak Melody Untuk temen-temen juga Terima kasih ya Gitu ya Oke Sukses terus Bye Oke bye Oke jadi Untuk temen-temen Sekali lagi Gue pengen ngucapin Thank you banget Yang udah join di Kapan Lagi On Air Nga Artis Ngobrol bareng Melodinu Ramdani Laksani Set Belibet juga gue ngomongnya ya Thank you banget Yang udah pada join Dan untuk temen-temen yang Mungkin tadi ketinggalan Atau baru join di tengah-tengah Pantengin aja Instagram TV-nya KapanLagi.com Dan di Youtube Sama Video.com ya Di channelnya KapanLagi.com Pastinya gitu Oke dan Gue juga pengen Ingetin sekali lagi Di Kapan Lagi On Air ini kan Nggak cuma sekedar Artis doang nih ya Dalam artian segmennya Nggak cuma ada Ngobrol bareng artis Kita juga punya Segmen kayak Kamisteri gitu Ada juga Ngoding Atau ngobrol trending Yang pastinya di Segmen-segmen berikutnya itu Kita bakal menghadirkan Narasumber yang Nggak kalah kerennya Contoh misalnya kayak Kamisteri Wih Buset Jatuh Maaf temen-temen Contohnya kayak di Kamisteri Misalnya gitu kan Temen-temen mungkin penasaran Dengan sosoknya Apa Ustadz Soleh Pati gitu kan Yang bisa ngegambar Hantu gitu Ngelukis gitu Kita akan coba datengin Mungkin ya Di episode Kamisteri Yang berikutnya gitu Oke jadi untuk temen-temen juga Yang misalnya punya Saran gitu Kak untuk ngoding Ngobrol trending Ngobrolin ini dong gitu kan Datengin si ini dong Atau Kak di Kamisteri Coba datengin ini dong gitu Bunda Coba hadirkan ini dong gitu Kapan Lagi On Air Langsung aja kalian Bisa komen Lewat DM Atau pastinya nanti Di postingan-postingan kita juga gitu Kita baca Kita pasti baca Dan kita akan mengusahakan Untuk mewujudkan semuanya ya Oke jadi Thank you banget Untuk semua yang udah join Gue Natan Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air Berikutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye